Maka Nabi mengatakan setelah itu Wayusma'u mimman sami'a minkum Maka tulis lafetnya Tasma'un Wayusma'u minkum Wayusma'u mimman sami'a minkum Tasma'un maknanya kalian para sahabat akan mendengar ilmu dariku Wayusma'u minkum Dan setelah aku meninggal ilmu Ada pada sahabat Yusma'u minkum Diambil oleh kalian Siapa diambil oleh para tabi'in Wayusma'u minkum Dan next generation yang lainnya Kelompok itba'u tabi'in Akan mendengar dari para tabi'in Maka hadis ini hadis yang agung Di dalam hadis ini menjadi pendadilan Bagi kita bahwa Ilmu yang datang dari Nabi itu tasalsul Ilmu yang datang dari Nabi itu Bersambung dengan tongkat estafet Pertama Nabi diutus mempunyai para sahabat Ilmu Nabi semuanya diambil oleh sahabat Setelah ilmu ada pada sahabat Nabi meninggal Maka sahabat Maka sahabat mentransfer ilmu kepada para tabi'in Maka lafadnya Wayusma'u minkum Maka meninggal para sahabat Tidak tersisa satupun Ilmu berada dimana Di kalangan tabi'in Dan para tabi'in mentransfer ilmu kepada Itba'u tabi'in Dan para tabi'in meninggal yang ada hanya Para itba'u tabi'in Maka para itba'u tabi'in menyampaikan ilmu Dan mulai menulis kitab pada zaman itu Maka sampailah kepada maktabah-maktabah kita Ilmu-ilmu dari mereka Dari para tabi'in Itba'u tabi'in Yang mana mereka sumbernya dari para sahabat Dan para sahabat dari Nabi Maka hadis ini Hadis yang Hasan Liguairih Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Dan Imam Ahmad Wabnu Hibban Semuanya dari jalan Al-A'mas An-Abdillah ibn Abdillah An-Sa'id ibn Jubair Dari Sahabat ibn Abbas tadi Hadis sanat kulurijalihi sikot Semua sanatnya Semua rawitnya di sanat ini sikot Dan Ibn Hibban Mengatakan kepada Abdullah ibn Abdillah Yang meriwayatkan dari Said ibn Jubair tadi Ar-Razi sikoh kufi Akan tetapi disini Penyakitnya ma'ruf siapa? Al-A'mas Berkata Al-A'mas an-Abdillah ibn Abdillah Maka Al-A'mas mudallis Walam yusorreh fi jami' Riwayatihi Dia tidak mentasrih di Semua Periwayatannya Namun Telah datang syahid Diriwayatkan oleh Imam At-Tobroni Di Mu'jamil Kabir dan Musnad Ar-Ruyani Dari jalan Ibn Abi Layla An-Akhihi Isa Dari Abdurrahman Ibn Abi Layla Bapaknya Dari Thabit Ibn Qais Dari Dari Thabit Ibn Qais Ibn Shammaz Yang lafadnya sama Maka sanat ini Yang kedua do'if Dari Ibn Abi Layla Yang bernama Muhammad Ibni Abdurrahman Ibn Abi Layla Yang mana dia Rawi yang do'if Sayyid ul-Hifud Maka dari dua jalan tadi Jalan yang pertama Ada Al-A'mas Dan jalan yang kedua Ada Padatnya Abdurrahman Ibn Abi Layla Maka bisa naik Hadis ini kepada Hasan Ligoiri Wallahu A'lam Dan hadis ini Barakallahu Fikum Telah disaikan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi Muqbil Al-Wadi Ir-Rahim Allah Di Jami Us-Sahih Halaman pertama Halaman 232 Di Mujalat yang pertama Dari Riwayat Abi Daud Maka dihukumi hadis ini oleh Syekh kami Dengan Hukum yang sahih Maka Alhamdulillah Kita belajar dengan Al-Muhaddis Muqbil Al-Wadi'i Maka Kita menukilkan Tasih beliau Di kitab-kitab kita Karena kita Tidak mengetahui Ilmu Al-Hadis ini Kecuali dari Tangan beliau Semoga Allah Meluaskan kuburnya Dan memasukkan dia Dalam surganya Maka telah berkata Al-Khatib Al-Bagdadi Di dalam hadis ini Maka berkata Al-Khatib Al-Bagdadi Di dalam kitabnya Syarfu Ashabil Hadis Keutamaan Ahlul Hadis Di saat Meriwayatkan hadis ini Di kitabnya Syarfu Ashabil Hadis Dikatakan Bisharatun Nabi Bahwa Di dalam hadis ini Menjadi Bisharah Menjadi Congratulation Ataupun Kabar gembira Dari Nabi Muhammad S.A.W. Kepada para sahabatnya Dari segi apa Bahwa Para sahabatnya Akan Meriwayatkan Hadis Dan menerima Segala ilmu Darinya Setelah meninggalnya Nabi Ilmu itu semuanya Ada padanya Dan Bisharah juga Kabar gembira Itisol Isnad Bainahum Wabainahum Wahwa Sanad ilmu Yang diambil oleh Para sahabat Dari Nabi Itu akan terus Berselangsung Kepada para tabi'in Dan para tabi'in Akan terus berlangsung Kepada Itba'u tabi'in Dan sampai Kepada zaman kita Di maktabah-maktabah kita Dari tulisan mereka Maka Hadis ini Bisharah Kabar gembira Bahwa Ilmu Akidah Ilmu fikih Ilmu tafsir Semua cabang ilmu Yang dasarnya Bersumber dari Allah dan Rasulnya Itu semuanya Bersambung Kepada kita Maka orang-orang yang Ragu Kepada agamanya Karena apa? Karena kebanyakan mereka Tidak mempelajari Ilmu hadis Maka mereka Mengadakan Cukuplah Seorang muslim Mengatakan Cukuplah Kami ini Beriman Hanya Kepada Al-Quran Saja Apa yang ada Dipada Al-Quran Menghalalkan Kita halalkan Mengharomkan Kita haromkan Mewajibkan Kita wajibkan Maka ucapan ini Telah Kita lewati Di hadis Ma'diyakrib Dimana Ada orang yang Di zaman Nabi Mengatakan Seperti itu Di saat Nabi Mengharomkan Himar Ahliyah Keledai Maka mereka Mengatakan Cukuplah Kita berhukum Kepada Al-Quran Saja Maka mereka Orang-orang Yang mengatakan Di zaman Nau Al-Quran Jika ditanya Kenapa sih Kamu kok Hanya cukup Kepada Al-Quran Bukankah Sunnah itu Penjelas Al-Quran Maka jawab Mereka Karena Ragu Mereka Mengatakan Kita ini Ragu Bagaimana Ilmu Bisa sampai Dari 1444 Hijriah Ucapan Nabi Perbuatan Nabi Takrir Nabi Dari Sunnah Sunnah Nabi Dan bahkan Al-Quran Yang Nabi Baca Bisa sampai Kepada kita Tanpa Ada Tambahan Dan Tanpa Ada Pengurangan Kita Tidak Yakin Kenapa Karena Mereka Tidak Mempelajari Ilmu Hadis Dan Itu Yang Banyak Dari Kaum Muslimin Menjadi Ragu Kepada Hadis Menjadi Tidak Begitu Serak Kepada Hadis Karena Kejahilan Mereka Kepada Ilmu Hadis Namun Kita yang Mempelajari Ilmu Hadis Seperti Kita Mempelajari Sahih Al-Bukhari Haddasana Musaddad Haddasana Syubah Anil A'rad An-Abi Zinad An-A'rad An-Abi Hurairah An-Nabi Kala Rasulullah Maka Kita Pelajari Bahwa Imam Al-Bukhari Kepada Gurunya Bersambung Gurunya Kepada Gurunya Bersambung Terus Sampai Kepada Abi Hurairah Dan Abi Hurairah Kepada Nabi Bersambung Dan Kita Mengetahui Kedudukan Derajat Mereka Semuanya Sikot Dan Amanah Dan Bukan Dari Para Pendusta Bahkan Pentadlis Maka Kita Pelajari Sanat Ini Sanat Yang Sahih Dan Sanat Itu Sanat Ada Yang Riwayat Mudallisin Mungkin Tidak Mendengar Dari Gurunya Maka Kita Pelajari Ilmul Hadith Jadilah Kita Yakin Bahwa Sanat Ini Sahih Di Sahih Al-Bukhari Ini Abu Hurairah Benar Mendengar Dari Nabi Meriwayatkan Kepada Muridnya Abdul Rahman Ibn Hurmuz Al-A'rad Al-A'rad Meriwayatkan Kepada Muridnya Abu Zinad Abdullah Ibn Dakwan Abdullah Ibn Ditulis Oleh Imam Al-Bukhari Hadith Ini Maka Tidak Ragu Lagi Dengan Orang-orang Yang Belajar Ilmul Hadith Bahwa Sanat Sanat Kepada Nabi Itu Sahih Maka Ini Adalah Keutamaan Yang Allah Berikan Kepada Kita Dimana Kita Disibukkan Dengan Ilmul Hadith Ada pun Orang-orang Di luar Sana Yang Tidak Belajar Ilmul Hadith Benar Kita Dengar Dari Mereka Mereka Ragu Kadang-kadang Setan Membisi Mereka Di saat Meriwetkan Hadith Apakah Benar Hadith Ini Sahih Alhamdulillah Mereka Masih Allah Berikan Keyakinan Apa Yang Ada Di Sahih Al-Bukhari Dan Muslim Sahih Apalagi Mutafakun Alayh Sahih Alhamdulillah Namun Sebagian Dari Mereka Bahkan Tidak Mengetahui Apa Itu Al-Bukhari Apa Itu Muslim Apa Itu Kafir Maka Mereka Tidak Mengetahui Hadith Ini Dikeluarkan Siapa Sehingga Mulailah Mereka Ragu Dan Setelah Mereka Berfikir Dan Berfikir Ah Tidak Mungkin 1444 Tahun Yang Lalu Hadith Ini Masih Segar Fresh Tidak Ada Tambahan Dan Pengurangan Padanya Ah Mesti Ada Disini Tambahan Dan Kekurangan Akhirnya Cukuplah Al-Quran Dalil Bagi Kami Saja Fahim Tum Maka Disini Imam Khotib Al-Baghdadi Di dalam Hadis Tadi Tas Ma'un Wayus Ma'uminkum Wayus Ma'umimman Sami'aminkum Yang Tadi Hadis Disoikan Oleh Syekh Kami Mukbil Menjadi Pendalilan Bagi Kita Bahwa Kata Al-Khatib Al-Baghdadi Ini Adalah Kabar Gembira Bahwa Ilmunya Salaf Itu Akan Bersambung Sehingga Orang-orang Hidup Anytime Anywhere Seperti kita 1444 Hijriah Sanadnya Kepada Nabi Bersambung Lalu Yang hidup Setelah Kita Dari Anak Cicitnya Hudaifah Misalnya Hudaifah Belum Punya Anak Apalagi Nanti Anak-anaknya Hudaifah Cucunya Hudaifah Bahkan Itu Sama Sanadnya Akan Terus Bersambung Maka Mungkin Di Jerman Anak Cicitnya Hudaifah 1500 Tahun Ataupun Setelah Mereka 2000 Tahun Wallahualam Kita Sampai Kapan Hidup Di Dunia Ini Misalnya Masih Hidup Mereka Setelah 2000 Hijriah Sanadnya Tetap Hadith Ini Kembali Kepada Al-Bukhari Al-Bukhari Meriwayatkan Sanad Kepada Nabi Muhammad Al-Bukhari